salam sehat sejahtera salam rahayu ningrat waluyajati manunggalimunpasundan nusantara berjumpa kembali dengan sawala tv channel untuk yang belum subscribe silahkan like subscribe komen share dan tekan loncengnya jika video ini bermanfaat bagi kita semua ini hujan dari mulai malam Jumat sampai sekarang hari Jumat sore baru reda ini juga masih kepras kepis gerimis sampai di halaman ada gedangan air daun-daun pada rontok semua eh semua banyak yang toklos semua antar gundul pohon oke saya dapat petunjuk untuk membuka kitab karena hayan lagi tapi dengan media sebuah asbah ada rahasia apakah dibalik asbah tersebut untuk diri kita sendiri cuman kan kalau di karena hayan digambarkannya bukan asbah bahasanya pakai bahasa halus yaitu padmanaba kalau saya buka padmanabanya kan terlalu terlalu eksklusif terlalu elit padmanaba dikitabkan hayan saya membuka yang kotor-kotornya dulu dah asbah yang sering saya lihat ada ada apa dengan asbak kalau menurut pandangan mata menurut info-info yang beredar di alam nyata asbak itu adalah tempat untung rokok tempat buang sekar rokok pasti hubungannya dengan rokok saya umpamakan asbak itu otak kita yang berisi memori seandainya asbak itu sudah dicuci otomatiskan bersih memori yang ada di otak kita pun bersih anggap untung rokok itu adalah permasalahan-permasalahan yang ada di alam nyata yang terekam oleh otak kita semua ditampung oleh asbak yang namanya puntung mau puntung samsu mau puntung gudang garam filter mau puntungnya gudang garam merah mau sampurna mau elaput mau esek mau marboro semua ditampung oleh asbak sama dengan otak kita semua permasalahan semua kejadian terekam oleh otak pagi-pagi istri ngomel-ngomel pagi-pagi suami ngocek-ngocek pagi-pagi anak-anak kita ngerenyek-renyek semua terekam di dalam otak kita pas di tempat kerja memori kita sudah terisi oleh berbagai masalah berbagai kasus sejak dari rumah dalam perjalanan sampai menuju tempat kerja di tempat kerja pun pasti banyak lagi kasus ada teman yang melaporkan ini melaporkan itu ini itu ini itu ini itu makin terisi memori otak kita berarti asbak itu semakin penuh semakin banyak puntung yang masuk permasalahan diri sendiri permasalahan dari rekan-rekan kerja belum lagi permasalahan dari atasan kita kita bos belum permasalahan di perjalanan numpuk semua begitu sore kita mau pulang kerja menuju ke rumah baru sampai pintu ditambah lagi masalah padahal otak kita sudah banyak menyimpan masalah kita istri meluh anak ngeceh semakin numpuk itu permasalahan di dalam otak kita ibaratnya semakin numpuk puntung-puntung rokok yang ada di asbak ini sangking penuhnya hingga ada yang tercecer puntung-puntung ada yang terjatuh sekar-sekarnya memori otak kita sudah penuh memori otak kita sudah penuh dengan berbagai masalah istri ngeceh langsung ngelepuk kamu ini pulang kerja ini saya bukannya bukannya disuguhin kopi dulu disiapin makan dulu malah ngeceh ngekaruan bikin pusing nah itulah ibaratan puntung yang tercecer dari asbak tumpah dari mulut kita emosi timbul sedang ngeceh-ngeceh begitu anak nang ngeceh-ngeceh lagi sampai nangis-nangis dibentak itu anak dimarahin itu anak nah sering kan kita mendengar kasus seperti ini hampir setiap hari kan kita mendengar kasus seperti ini ya pastilah sering sering mendengar orang yang melakukannya kita sendiri bukan orang lain ya pasti terdengarlah ini kita yang merasakannya setiap hari setiap hari ya terdengar bukan orang lain ngapain saya nyertain orang lain nyertain diri sendiri bohong kalau setiap hari gak mendengar orang diri sendiri yang melakukan kok gimana supaya kita pulang ke rumah dengan tenang tidak ada permasalahan yang menggelora sampai membludak sampai keluar kata-katanya menggelegar konsep dasarnya seperti ini saya ambil konsep asbak yang dari kitab kanahayan itu di saat kita akan keluar rumah otak kita kan press masih segar memori masih kosong memori kita masih mengingat nikmatnya nikmatnya kopi pagi nikmatnya isipan udut di pagi hari nikmatnya sarapan di pagi hari itu kan yang indah-indah sama dengan asbak awalnya asbak itu bersih begitu keluar dari rumah asbak itu penuh seharusnya sebelum kita masuk rumah sebelum kita pulang menuju ke rumah memori otak kita dipreskan dulu isi dalam asbak itu dikosongkan dulu dicuci bersih dulu biar kinclong begitu masuk rumah masalah istri masalah anak tersimpan tidak akan berceceran keluar asbak mudah-mudahan yang nonton video ini paham tujuan dari asbak padahal asbak hampir setiap hari kita lihat tapi tidak dipahami tidak dihayati kebahasaannya dipahami sangat amat berguna sekali bagi diri kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagad raya pramudita ini asbak tercipta di atas muka bumi ini pasti ada tujuan dan maksud tertentu yang tersembunyi asbak tercipta di atas muka bumi ini tidak dengan kesiasia oke mulai 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 kita merenung belajar memahami tentang asbak kita kenapa asbak bisa begini kenapa diri ini bisa begini oh ternyata ini ya selamat merenung selamat mencoba saya akhiri video ini karena sebentar lagi maghrib suasana masih mendung awalnya masih hitam salam salam sehat sejahtera salam rahayu ningrat walu ya jati manunggaling pasundan nusantara rahayu 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 salam purasum